Kami dari Puspom TNI sudah menugaskan Puspom Angkatan yang berada di Kupang. Omnum anggota polisi yang nekat pemukul TNI polisi militer berbuntut panjang. Diketahui sebelumnya anggota polisi militer jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Omnum anggota polisi hingga berujung Bentrop. Dikabarkan bahwa ada empat anggota polisi, babak belur dihajar prajurit TNI saat Bentrop berlangsung. Kemudian ada dua orang anggota polisi telah ditahan oleh propam Polda NTT. Kasus tersebut tak hanya sampai di situ saja, tapi terdengar di telinga Mabes TNI Polri. Komandan Puspom TNI Laksamana Muda Egwin telah mengirim tim investigasi dari Puspom TNI untuk mencari tahu penyebab pasti kejadian tersebut. Dan Puspom TNI menerangkan awal mula bantrok antara personil TNI dengan polisi. Pada saat itu mempertemukan tim futsal Polda NTT dan tim PK Kabupaten Sowo sekitar pukul 9 malam. Pada waktu bola gol, salah satu supporter dari tim Polda turun dari tribun dan meloncat ke lapangan. Polisi militer dengan sigap mendatangi supporter tersebut supaya kembali ke atas tribun. Namun supporter tim Polda NTT merupakan opnum polisi melakukan serangan fisik ke polisi militer. Petugas dan pom tiba-tiba diserang dari belakang mulai saat itu situasi di Gor Kupang memanas. Karena adanya supporter lain yang mengambil video pertikaian itu dan menyebarkannya newat media sosial. Kerusuhan kemudian semakin parah karena opnum anggota TNI dari markas mendatangi lapangan Gor. Kemudian mereka langsung melakukan penyerangan kepada supporter tim Polda NTT. Konflik ini merembet keluar Gor Kupang dengan terjadinya perusakan fasilitas. Namun situasi berhasil dikendalikan setelah aparat gabungan TNI Polri melakukan patroli untuk mengendalikan situasi. Kemudian telah diadakan pertemuan petinggi TNI Polri bersama wali kota Kupang tujuannya untuk mencegah keberluasan kerusuhan. Kemudian Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo turun tangan dalam mengatasi konflik tersebut. Kapolri menerangkan bentrokan antara anggota TNI dan Polri itu terjadi karena adanya miskomunikasi di lapangan. Menurutnya permasalahan tersebut sudah selesai setelah Kapolda dan Pangda merilis bareng-bareng bahwa permasalahan sudah selesai. Kapolri Sigit mengatakan kini Kapolda dan Pangda MTT melakukan patroli guna mengatasi isu simpang siur terkait peristiwa tersebut. Bentrok TNI Polri sudah kesekian kalinya terjadi hingga kali ini Kapolri dan Dampus Pom turun tangan. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!